Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Ratusan pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA selama tiga hari berlomba dalam kejuaraan atletik antar pelajar sekabupaten Tulung Agung. Ajang untuk yang kedua kalinya ini bertujuan untuk mencari bibit muda atlet-atletik yang nantinya dapat mewakili Tulung Agung di kancah regional hingga internasional. Sekitar 800 pelajar berbagai tingkat di Tulung Agung mengikuti kejuaraan atletik antar pelajar di Stadion Rejul Agung. Kejuaraan atletik ini digelar oleh Pasi Tulung Agung yang bertajuk Pasi Takap 2. Dalam kejuaraan ini diperlombaka nomor lari 100 meter atau sprint, lari jarak menengah, lari jarak jauh 3.000 meter, lari estafet, lompat jauh, tolak peluru, dan lempar cakra. Sedangkan khusus kelompok pelajar SD, lempar cakram dimodifikasi menjadi lempar turbo. Meski sarana dan prasarana untuk arena atletik di Tulung Agung relatif minim, namun pihak pasti bertekad mencari bibit muda atlet-atletik di kalangan pelajar. Bagi para pelajar yang beraih hasil terbaik dalam kejuaraan ini, nantinya akan direkomendasikan untuk dapat berlatih di klub-klub atletik yang ada di Tulung Agung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.